Halo, halo, halo sahabat Proroki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jumpa lagi bersama Proroki News hari ini. Proroki News merupakan sebuah program dari channel Proroki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Arsenal meraih kemenangan 1-0 atas Burnley di pekan kelima Liga Inggris. The Gunners perlahan-lahan mulai bangkit setelah sempat hancur lebur di tiga laga perdana. Bermain di Turf Moor, Sabtu 19 September 2021 kemarin. Gol tunggal Arsenal dicetek lewat tendangan bebas Martin Odegaard di menit ke-29. Burnley sempat memberi perlawanan, namun skuad besutan Mikel Arteta berhasil menjaga keunggulan hingga laga usai. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Arsenal di Liga Inggris musim ini, sekaligus mencatatkan dua clean seat secara beruntun. Berkat hasil ini, Arsenal berada di peringkat ke-13 kelasemen sementara Premier League dengan 6 poin. Sementara itu, Burnley menduduki posisi 19 dengan poin 1. Bila kita lihat sepertinya Dewi Fortuna mulai menaungi Arsenal, bila kita lihat kembali ke awal musim, Arsenal saat itu kalah tiga kali beruntun dan dibobol sembilan kali. Bahkan belum mencetak gol satu pun, menandakan bahwa seakan Arsenal sedang sial. Mulai pekan keempat Liga Inggris, rupanya Dewi Fortuna mulai mendatangi Arsenal. Dimulai dari kemenangan tipis 1-0 melawan Norwich lewat gol Aubameyang yang mungkin sedikit berbau kontroversi. Kemudian di pekan kelima Liga Inggris, Arsenal menang lagi melawan Tuan Rumah, Burnley, 0-1. Kali ini keberuntungan bisa dilihat dari tiga diberikannya penalti saat keeper Arsenal mentackling bola hasil backpass yang membuat striker Burnley terjatuh. Lagi-lagi sedikit kontroversi, meskipun bila dilihat dari far memang tackle keeper Arsenal mengenai bola. Pada pertandingan melawan Burnley, memang secara permainan Arsenal cukup bagus. Martin Odegaard menghasilkan satu momen cemerlang pada permainan Arsenal ketika dia mencetak gol tendangan bebas. Gol tersebut berhasil membawa tim Meriam London melanjutkan pemulihan dari awal yang buruk pada pertandingan Liga Primer Inggris. Arteta mengaku bangga dengan cara timnya menghadapi ancaman fisik Burnley. Dengan hasil tersebut, Arsenal berhasil memperpanjang rekor Liga tak terkalahkan mereka di Turf Moor menjadi 48 tahun. Itu adalah kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah di tempat yang sangat sulit. Anda harus siap bertarung di sini, kata Arteta. Ini merupakan kemenangan susah payah yang diraih di tempat yang sulit pula. Kami harus siap bertarung. Di babak pertama, ada periode bagus di mana kami tampil dominan dan harusnya bisa mencetak lebih dari satu gol. Di babak kedua, kami sering kehilangan bola dengan mudah. Kami punya pemain-pemain yang tak tampil maksimal di laga sekeras ini. Tapi mereka sudah memberikan yang terbaik dan kami berhasil menang. Saya amat bangga dengan permainan bertahan yang mereka tunjukkan dan saya senang dengan kemenangan ini. Dua kemenangan, dua clean sheet. Semoga kami bisa mengulangi lagi di Liga berikutnya. Kami masih tertinggal jauh dari papan atas, tegas Arteta soal kemenangan Arsenal. Dia menyatakan, pemain-pemain muda yang turun menghadapi Burnley berjibaku dengan baik meski kekuatan mereka tak sepadan dengan sang lawan. Karena itu, dia memuji cara para pemain yang melakukan pertahanan pada pertandingan lanjutan Liga Freeman Inggris tersebut. Pada pertandingan itu, gelandang Arsenal Martin Odegaard dinyatakan sebagai man of the match. Di susul keeper Arsenal Aaron Ramsdale yang tampil cukup bagus dengan membuat tiga penyelamatan. Sahabat Proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!